Pedang Sinar Masjilid 26 Pemuda ini memang sudah mempelajari kesusastraan dan ia suka bernyanyi Suaranya memang empuk dan merdu dan ia pandai sekali menyanyikan lagu-lagu percintaan kuno Bulan Purnama Tersenyum Cantik Nian Kepada siapakah kau tersenyum, bulan? Tentu kepada seng matahari pujaan dan kekasih hati yang tak kunjung menampakan diri Ah mengapa kau bermuram dua jebulan? Gelap menyelubungi wajah indah rupawan mengapa gerangan? Karena matahari pak kunjung datang tiada nampak di malam petang Dengar Dewi Bidan Terseduse dan wahai kekasih di mana engkau gerangan? Suara engkiat begitu merdu, penuh perasaan sehingga terdengar memilukan Tak terasa pula si Yaw yang menengadah ke atas, memandangi mega-mega yang bergerak perlahan Terbayanglah wajah pun hui di antara mega-mega Suara itu menyayat hatinya dan tak terasa pula kembali air matanya bertitik Kau menangis, adikku sayang? Kau lebih indah rupawan daripada bulan, terdengar suara engkiat yang menyadarkan gadis itu Cepat-cepat ia menghapuskan air matanya dan berkata, engkiat, kalau kau memang kasihan kepada aku, besok pagi bikinkanlah sebuah perahu agar kita dapat berperahu dan melupakan kesunyian di pulau ini Aku ingin sekali berperahu, menangkap ikan di laut, tentu, adikku manis Malam ini juga aku akan membuat perahu untukmu, kata engkiat Si Yaw yang memandang tajam, khawatir kalau-kalau pemuda itu akan dapat membaca pikirannya Akan tetapi pemuda itu tersenyum-senyum saja dan agaknya tidak menyangka sesuatu Legalah hati si Yaw yang Kau memang baik hati, katanya singkat Aku hendak tidur, kau bikinlah perahu itu Padahal semalam itu si Yaw yang tak dapat tidur sama sekali Pikirannya bekerja keras Kalau sudah ada perahu, berarti ia menambahkan sebuah kemungkinan untuk melarikan diri, pikirnya Andai kata aku tidak dapat merobohkannya dengan kekerasan Dan dia selalu menjagaku, kalau sewaktu-waktu dia tertidur atau alpa Aku dapat melarikan diri dengan perahu itu, pikirnya Engkiat ternyata memenuhi janjinya Semalam suntuk ia bekerja dan pada keesokan harinya Setelah matahari naik tinggi, ia telah menyelesaikan pekerjaan fa Berkat tenaga luakangnya yang tinggi dan pedangnya yang tajam Ia dapat membuat sebuah perahu kecil dari sebatang pohon Mana layarnya tanya si Yaw yang yang menjenguk dan melihat hasil pekerjaan itu dengan wajah riang Di mana bisa mendapatkan layar di tempat ini Tanya yang kiat menggaruk-garuk kepala lalu menghapus peluh dirinya Kau punya baju luar yang lebar dan tebal? Beri aku barang empat buah, akan kubuatkan layar untuk perahu ini Kata si Yaw yang pemuda itu berlari ke dalam gua dan mengambil empat buah baju luarnya yang tebal dan terbuat daripada kain mahal Ia menyerahkan baju itu kepada si Yaw yang sambil tersenyum Si Yaw yang tidak berlaku bodoh untuk melarikan diri pada saat yang kiat mengambil baju Karena dengan dayung saja ia tak mungkin dapat mencapai tempat jauh Apalagi karena ia tidak tahu kejurusan marah ia harus berperahu Setelah menerima baju-baju luar itu Ia lalu menyambung-nyambungnya dan menjahitnya dengan pertolongan tusuk konde Dan untuk menangnya ia mengambil dari pinggiran baju luar Eng kiat memandang kelakuan gadis itu sambil tersenyum-senyum Sayang kau membuatkan layar Alangkah senangnya kalau kau dan aku berada di rumah dan melihat kau menjahit baju untukku Cih, tak tahu malu Pergilah dan jangan mengganggu pekerjaanku kata si Yaw yang Eng kiat lalu menjauhi gadis itu Duduk bersandar pada sebatang pohon Aku lelah dan ingin tidur, adik yang Aku percaya bahwa kau takkan sampai hati membunuhku di waktu aku tertidur Katanya sambil tersenyum Si Yaw yang mendengkol sekali Dau ketika ia menengok pemuda itu telah mendengkur Hati Si Yaw yang bergebar Bagaimana kalau ia mengambil sebuah batu karang besar dan melemparkan batu itu ke arah kepala eng kiat Ia bergidik Tidak Ia takkan berlaku pengecut Bagi seorang gagah, lebih baik di binasa daripada melakukan hal seperti itu Ia akan mempercepat pembuatan layarnya agar dapat melarikan diri sewaktu pemuda itu tertidur, pikirnya Akan tetapi pekerjaan membuat layar itu tidak mudah Sampai petang barulah ia selesai dan ketika ia pergi ke perahu itu, eng ketat bangun dan melompat berdiri Ternyata bahwa mungkin sekali pemuda itu tadi hanya berpura-pura tidur saja Tidak baik malam-malam berlayar, adik yang Kalau kau kehendaki, besok pagi-pagi kita di enam leh berlayar mencari ikan Sambil berkata demikian, ia membantu Si Yaw yang memasang tiang layar pada perahu kecil itu dan ketika dipasang layar buatan Si Yaw yang, eng kiat tertawa geli Alangkah lucunya layar ini, seperti beberapa orang berdiri di dalam perahu, mau tidak mau Si Yaw yang tersenyum geli juga Memang, baju-baju yang disambung-sambung itu kini kelihatan seperti empat orang laki-laki berdiri bertolak pinggang di atas perahu Si Yaw yang kembali ke gua dan malam itu ia tidur dengan nyenyak karena hatinya sudah lebga melihat keadaan perahu dan layar yang memungkinkan dia untuk melarikan diri Pada keesokan harinya, ketika ia bangun, ternyata eng kiat tidak kelihatan di luar gua seperti biasanya Ia cepat menuju ke sebuah sumber air untuk membersihkan diri, dan ia merasa segar dan sehat Ia telah siap untuk melakukan usaha melarikan diri Setelah ia menyusul ke pantai, ternyata eng kiat tidur mendengkur di dalam perahu itu Si Yaw yang menggigit bibirnya Hem, jadi berdebah ini sudah mengetahui isi hatiku dan tentu sepanjang malam ia tidur di sini menjaga aku jangan mencari perahu, pikirnya gemas Baru saja ia datang, eng kiat terbangun dan melompat sambil tersenyum Selamat pagi, adik yang Apakah sepagi ini kau ingin berlayar? Aku ingin mencoba perahu kita, kata si Yaw yang sambil mencoba untuk menyembunyikan kekecewaan dan kegemasan hatinya Baik, baik Mari kita berlayar Kedua orang muda itu lalu membawa perahu ke air dan eng kiat memegang dayung di tangan kanan dan pedang di tangan kiri Pemuda ini selalu siap sedia menghadapi segala kemungkinan, sehingga si Yaw yang menjadi makin mendongkol Aku harus berlaku manis agar ia lalai, pikir si Yaw yang Gadis ini lalu menggunakan dayung yang dipegangnya untuk memukul ke air setiap kali ada ikan timbul di permukaan laut Pukulannya selalu tepat sehingga eng kiat memuji si Yaw yang berlaku riang gembira dan lambat Laun pemuda itu tertarik dan tertawa gembira juga Eng kiat mulai memukul-mukul ke dalam air pula, bahkan ia mengajak si Yaw yang berlomba mencari ikan dengan jalan memukul ikan yang mengapung Si Yaw yang memperhatikan segala gerakan eng kiat dan mencari kesempatan baik Akan berhasilkah dia? Hatinya berdebar penuh ketegangan dan harapan melihat pemuda itu makin gembira dan tertawa-tawa Di dalam perahu kecil buatan bong eng kiat, si Yaw yang sedang memcari kesempatan untuk membebaskan diri dari pemuda itu Gadis ini melihat kalau ada ikan yang berani timbul di permukaan air dan sikapnya yang gembira sambil tertawa-tawa itu membuat eng kiat pang gembira juga Sehingga pemuda ini pun memukul ikan dengan dayungnya Saking gembiranya, eng kiat bermain-main sambil bernyanyi, minumlah harakmu selagi cawanmu penuh, kawan Tangkaplah kebahagiaan selagi kau muda rupawan Petiklah mawar selagi ia segar Jangan tunggu sampai ia tua dan layu musim Cian, semi, datang menjalang bulan bersinar itulah cemerlang apa guna keluh kesah dan rawan Berilah aku cawan Penuhi cawan araku, kawan Aku mau minum sepuasku Aku mau minum sepuasku Melihat kegembiraan pemuda itu Si Yaw yang makin girang karena hanya orang bergembira dan berduka saja yang kehilangan kewaspadaan Ia berpura-pura gembira pula dan memuji nyanyian tadi Eng kiat, nyanyianmu tadi bagus sekali Kau senang dan ikut gembira Adikku sayang tentu saja Akan tetapi kegembiraanku tidak sempurna Kalau kau tidak menyatakan nyanyianmu tadi dalam perbuatan Cawan sudah penuh sekali Mengapa kau tidak minum sepuasnya kata-kata ini Diucapkan oleh si Yaw yang tanpa mengandung maksud lain Akau tetapi eng kiat mengartikan salah Dan kini pemuda itu memandangnya dengan mata penuh geirah Benar-benarkah apa yang kau katakan Adik yang tanyanya sambil menggeser duduknya lebih dekat Dan tangannya hendak memegang lengan si Yaw yang Melihat sikap ini Terkejutlah si Yaw yang dan gadis yang cerdik ini Maklum bahwa tadi tanpa disadarinya Iat telah mengucapkan kata-kata yang seakan-akan mengandung sindiran Bahwa dia lelah siap melayani cinta kasih pemuda itu Maka ia cepat-cepat menyampok tangan pemuda itu Sambil berkala tertawa Eng kiat jangan kau kurang ajar Aku sudah mulai gembira dan kurang kebencianku kepadamu Akan tetapi kalau kau berani menyentuhku Aku akan benci setengah mati kepadamu Kata-kata ini manjur sekali Karena eng kiat segera mundur kembali Sambil menghela nafas kecewa Tidak, adikku, aku terlalu sayang kepadamu Jangan kau benci padaku Kalau kau sayang padaku Mengapa tidak memenuhi permintaanku Padahal aku hanya minta supaya kau minum sampai puas Seperti yang kau nyanyikan tadi Eng kiat memandang kepadanya dengan mata penuh tanda tanya Kau ini aneh sekali Tidak ada cawan dan arak di sini Bagaimana kau menyuruh aku minum? Mengapa kau begitu bedoh dan kekurangan akal untuk menambah kegembiraan? Yang diminum orang adalah benda cair Biarpun di sini tidak ada cawan dan arak Apakah kekurangan benda cair? Kata si Yaw yang tertawa sambil menunjuk ke air di kanan kiri perahu Eng kiat memandang kepada si Yaw yang dengan matlah terbelalak Kemudian ia tertawa bergelak-gelak Ha, ha, ha Benar kata-kata ayah bahwa wanita adalah makhluk yang paling menyenangkan Paling manis, akau tetapi juga paling aneh dan lucu Aku pernah membaca tatki Siluman rasai menjelma wanita cantik Pernah menyuruh diong, raja yang tergila-gila padanya Untuk melakukan segala hal yang aneh-aneh dan bahwa Yoka Weihui, ratu cantik dan gengit Pernah menyuruh para pengagumnya untuk merangkak-rangkak meniru seekor anjing Sekarang kau menyuruh aku minum air laut sebagai pengganti arak Akan tetapi biarlah, menuruti kehendak wanita yang aneh-aneh adalah jalan untuk mendapatkan cinta kasihnya Biar aku memelihara kegembiraanmu Adik yang setelah berkata demikian Dengan tangan kanannya eng kiat menyenduk air laut di pinggir perahu dan minum air itu Si Yaw yang tak dapat menahan gelaktawanya melihat betapa muka pemuda itu meringis selelah ia merasai air laut yang asin dan amis Muka mu seperti monyet kelaparan kata gadis itu sambil tertawa-tawa Eng kiat meringis Asin sekali, membuat perut muak si Yaw yang makin geli tertawa Minum lagi, eng kiat, minumlah lagi Untuk kedua kalinya eng kiat menyenduk air dengan tangannya dan kesempatan ini dipergunakan oleh si Yaw Yang dengan baiknya Cepat tangannya menyambar pedang yang tadi dipegang oleh eng kiat dan yang sekarang diletakkan di dekatnya Karena tangan kanannya ia pergunakan untuk menyenduk air Biarpun pedang pemuda itu ada dua buah Karena eng kiat memang bersenjata si Yaw yang sepasang pedang Namun karena tangan kirinya selalu memegang dayung Ia hanya menurunkan sebatang pedang saja Kini pedang itu telah berada di tangan si Yaw yang Nanum sesungguhnya gadis ini tidak bermaksud untuk membunuhnya Karena ia tidak tega membunuh seorang yang telah berlaku begitu baik kepadanya Ia hanya ingin mempergunakan pedang itu untuk memaksa pemuda itu membebaskannya Lencatlah ke dalam air si Yaw yang mengancam sambil menodongkan pedang ke dada yang kiat Pemuda ini tiba-tiba menjadi pucat sekali Seri wajahnya lenyap seketika dan kini berubah menjadi wajah seorang yang bermata tajam dan meriringai jahat Kau curang, katanya Pergi cepat si Yaw yang membentak Eng kiat tertawa bergolak, tubuhnya terguling ke dalam air Akan tetapi kedua tangannya memegang pinggiran perahu dan sekali ia mengerahkan tenaga Perahu itu terbalik membawa tubuh si Yaw yang ke dalam air pula Si Yaw yang marah sekali dan dengan secara membabi buta ia membacokan pedangnya ke kanan kiri Namun sebentar saja tubuhnya yang tenggelam dan air yang memasuki hidung dan mulutnya membuatnya kelabakan Dia tidak sangat pandai bermain di air dan gerakannya yang menyerang ke sana kemari itu membuat ia minum Banyak air laut dan akhirnya ia menjadi lemas dan pedangnya tahu-tahu lelah terampas kembali oleh heng kiat Sebagaimana diketahui, eng kiat adalah seorang pemuda ahli berenang dan ahli dalam air Karena ia adalah putra dari Tung Hai Sian Jin yang pandai sekali bergerak di dalam air Sengaja pemuda ini membiarkan si Yaw yang minum air laut dan menjadi lemas Kemudian ia merampas pedang sambil memeluk tubuh gadis itu yang tidak berdaya lagi Lalu membawanya berenang kembali ke perahu Ia melemparkan tubuhnya ke atas perahu sambil masih memeluk si Yaw yang yang sudah menjadi lemas dan merasa kembung perutnya Kawanak nakal, berkali-kali eng kiat berkata, akan tetapi ia tidak marah, bahkan tertawa-tawa geli melihat si Yaw yang menjadi basah kuyuk Kemudian ia mendekatkan mukanya dan mencium pipi gadis itu Jahanam, ku bunuh kau dasis si Yaw yang dan gadis ini memberontak sekuatnya sehingga terlepas dari pelukan eng kiat Kemudian ia menghantam dengan tangannya yang dapat dilakukan oleh eng kiat Pergerakan ini membuat perahu menjadi miring Hati-hati adik yang Perahu bisa terguling lagi seru eng kiat menakut-nakuti Tentu saja si Yaw yang bukan seorang bodoh Ia tahu bahwa kalau sampai ia terguling ke dalam air lagi Tentu ia akan dipeluk lagi oleh eng kiat yang menolongnya Maka ia menarik kembali tangannya dan membatalkan serangannya Jahanam keparat Kau benar-benar kurang ajar sekali awas Kalau aku ada kesempatan, akan ku pecahkan kepalamu seru si Yaw yang dengan jengkel sekali Ia merasa betapa pipinya yang tercium tadi serasa terbakar Api digosok-gosoknya dengan telapak tangannya untuk mencuci bersih bekas ciuman yang dianggapnya sebagai noda besar Hampir saja ia menangis kalau saja ia tidak dapat menetapkan guncangan hatinya Adik yang, maafkan aku, terdengar eng kiat berkata lirih Persetan, kau telah membuat sakit hatiku Kau telah menghinaku, telah merendahkan diriku Akanku bunuh kau tak tertahan pula Dua titik air malah melompat keluar dari sepasang metu yang bening itu Adik yang, kau benar-benar tidak adil sekali Eng kiat berkata dengan suara terdengar sedih Kau telah berusaha hendak membunuhku akan tetapi aku tidak marah dan tidak menyesal Bahkan menolongmu dari air Adapun ciuman itu, boleh kau anggap sebagai sedikit hukuman atas kenakalanmu Akan letak bagiku, itu tanda cinta kasihku yang murni Kalau sekali lagi kau mencoba untuk menipu dan mengakali aku Hukumannya lain lagi, apa yang akan kau lakukan terhadapku manusia jahannam aku Aku akan memaksa kau menjadi istriku Adik yang, aku tak mungkin marah kepadamu Tak mungkin membencimu, karena aku cinta padamu Betapapun pemuda itu merayu dan bicara dengan halus Namun seujung rambut pepun siau yang tidak terpikat Gadis ini tahu benar bahwa kehalusan sikap pemuda itu kepadanya hanya karena pemuda itu tergila-gila kepadanya Namun, ia maklum bahwa pemuda seperti ini takkan segan-segan untuk melakukan ancamannya, untuk melakukan kekejian dan kekerasan Aku harus berusaha melepaskan diri, pikirnya Lebih lekas lebih baik karena siapa tahu berapa lama lagi pemuda ini dapat berlaku sopan dan lemah Lembut, aku akan melarikan diri, dan kalau tidak berhasil, biar aku berlaku nekat dan mati daripada terjatuh ke dalam tangannya Engkiat tidak dapat menduga apa yang sedang dipikirkan oleh gadis yang kelihatannya diam seperti patung itu dan hal ini membuat hatinya tidak enak Mari kita mendarat, adikku Pakaianmu basah semua, kau bisa masuk angin Si lau yang tidak menjawab dan diam saja ketika engkiat mendayung perahunya kembali ke pulau Ketika memasuki gua, si lau yang nampak menggigil kedinginan Giginya beradu dan tubuhnya menggigil, kedua tandannya memeluk dada Melihat ini engkiat terkejut sekali Sakitkah kau, adik yang tanyanya dengan khawatir dan otomatis tangannya diulur untuk merabah jidat gadis itu seperti laku seorang kakak yang menyayang adiknya Si lau yang diam saja dan tidak menjawab, juga tidak membantah ketika pemuda itu merabah jidatnya Engkiat kaget sekali ketika merabah jidat si lau yang, karena jidat itu panas sekali, celaka Kau terserang demam katanya Apa kataku tadi, kau masuk angin, biarlah, mati juga tidak apa Kata si lau yang tak acuh, padahal dalam hatin fa ia merasa geli sekali Gadis ini sedang menjalankan siasatnya, sengaja ia menggigil dan ketika engkiat tadi merabah jidatnya Ia menahan nafas dan mengerahkan tenaga dalam, melakukan ilmu pankahai jidhiat, pindahkan hawa panas ke jalan darah Ilmu ini ia pelajari dari ayahnya dan ilmu ini bukan sembelarangan ilmu yang dapat dipelajari oleh orang Kang Ou Kegunaannya besar sekali karena di waktu musim dingin, ia dapat membikin tubuhnya panas Sebaliknya di waktu musim panas, ia dapat menyesuaikan diri dengan segala macam keadaan dan menolak serangan hawa dingin maupun panas Dalam kegugupannya mengira gadis yang dicintanya itu sakit, engkiat kena dibohongi dan pemuda ini bingung sekali Adik yang, kau sakit, jangan bilang tentang mati Ah, bagaimana baiknya? Lekas-lekas kau menukar pakaianmu dengan yang kering Aku akan pergi mencari daun obat untuk menolak bahaya demam Setelah berkata demikian, ia keluar dari gua Tak usah, engkiat Kalau kau memang sayang kepadaku, lebih baik kau buatkan sebuah pondok bambu Aku sudah tak kuat tinggal di gua yang dingin ini Hawa dalam gua inilah yang mendatangkan penyakit Ah, begitukah? Baik, sayang, baik Sekarang juga aku akan memikinkan pondok untukmu Engkiat lalu pergi dan cepat menebang pohon dan bambu untuk membuatkan pondok bagi kekasih hatinya itu Namun ia berlaku cerdik dan seringkali datang ke gua menengok si Yoyang Ia tetap saja menaruh hati curiga dan tidak mau lengah Karena ia sudah kapok tidak mau tertipu lagi oleh gadis yang selain cantik jelita dan pandai ilmu silat Akan tetapi juga cerdik sekali Sampai tiga hari si Yoyang berpura-pura sakit Tinggal saja di dalam gua dan segala keperluannya dilayani oleh engkiat dengan setianya Sementara itu, pondok bambu yang cukup kuat dan hangat telah jadi Bahkan pemuda ini membuat sebuah dipan kayu untuk tempat gadis itu tidur Nah, pondokmu sudah jadi, adik yang Sekarang mari kita pindah ke sana ajaknya sambil memasuki gua Sebetulnya, apa gunanya pondok itu? Aku merasa tubuhku makin tidak enak Dadaku sesak dan agaknya aku takkan lama lagi hidup di dunia ini Semua ini karena engkau, manusia kejam Kalau kau membebaskan aku, kiranya aku takkan menderita sakit ini Biarpun ia berkata demikian Namun si Yoyang tidak membantah ketika diajak pindah ke dalam pondok Ia masih memperlihatkan tanda-tanda kelemahan Berjalan dengan sempoyongan Wajahnya pucat, rambutnya kusut Dan tiap kali pemuda itu merabah jidatnya Jidat itu makin panas saja Adik yang, kau terlalu banyak berduka Itulah yang menyebabkan menyakitmu Bersabarlah dan tunggu sampai ayah pulang Tentu kau akan mendapat kesempatan berkumpul kembali dengan ayah bunda mudan Dan hidup kita akan berbahagia Sebagai suami istri yang rukun Tutup mulutmu dan pergi si Yoyang membentak Menangis dan menjatuhkan diri ke atas dipan Aku mau mati saja Aku mau mati tanda seru Kemudian, tiba-tiba gadis itu menggigil dan mengadu-adu Aduh dingin, dingin sekali Pemuda ini berlari keluar dan tak lama kemudian ia masuk kembali Membawa sehelai selimutnya yang tebal dan semangkuk obat yang disediakan sejak tadi Adik yang, pelihara lah dirimu Minum obat ini lalu tidurlah Tutup tubuhmu dengan selimut tebal ini Kalau kau sudah berkeringat, tentu demam itu akan lenyap, katanya Dengan tangan gemetar, si Yoyang Menerima pemberian selimut dan obat itu Keluarlah, biarkan aku seorang diri Obat akanku minum di akhirat setelah aku mati Sebagai tanda terima kasihku eh Apa maksudmu pergi Biarkan aku mati setelah berkata demikian Si Yoyang melemparkan mangkok obat itu ke atas lantai sehingga obatnya tumpah Lalu ia menggunakan selimut tebal tadi untuk menyelimuti tubuhnya dari kepala sampai ke kaki Engkyat tercengang Akan tetapi melihat gadis itu mau berselimut Hatinya terhibur juga dan ia pergi meninggalkan si Yoyang Sehari itu, si Yoyang tidak mau makan Tidak mau bicara Bahkan tidak pernah keluar dan dalam selimut Beberapa kali Engkyat datang menengok dan mengajaknya bicara Akan tetapi melihat gadis itu tidur di dalam selimut Dan bagian dada turun naik dengan tenang Ia menjadi lega dan mengira bahwa gadis itu tentu tertidur dan sudah sembuh kembali Setelah malam tiba dan melihat si Yoyang masih tertidur berkerudung selimut Hatinya lega sekali Dipasangnya lampu minyak lemak ikan Ditaruhnya lampu kecil itu di atas meja yang dibuatnya secara kasar Kemudian lu meninggalkan kamar pondok setelah menutupkan pintunya Betapapun juga, ia tidak kehilangan kehati-hatiannya dan segera menuju ke tempat ia bermalam Semenjak ia dan si Yoyang berada di situ, yakni di dalam perahu dekat pantai Jalan satu-satunya bagi si Yoyang untuk melarikan diri hanya perahu itu Dan kalau ia tidur di dalam perahu, tak mungkin gadis itu dapat melarikan diri, pikirnya Sementara itu, di dalam pondok si Yoyang memutar otaknya yang cerdik Memang ada keharuan di dalam dadanya melihat betapa betul-betul pemuda itu mencintanya Akan tetapi karena ia sudah melihat dasar watak pemuda itu Sedikitpun ia tidak menaruh belas kasihan kepadanya Rencananya berhasil baik sejauh itu dan ia hanya menanti waktu baik saja Menjelang tengah malam, ketika untuk kesetian kalinya Engkiat datang menjenguknya Si Yoyang dari dalam selimunya berkata-kata seperti orang mengigau Tidak ada kematian lebih enak daripada menjadikan mangsa api Menjadi abu, beterbangan bebas, nyaman sekali Engkiat membelalakan mata dan melihat gadis itu di dalam selimut bergerak-gerak seperti menggeliat Lalu menarik napas panjang dan napasnya tenang kembali Ia tersenyum Ia mengigau, pikirnya dan setelah menanti sampai beberapa lama mendapat kenyataan bahwa gadis itu benar-benar telah pulas dengan enaknya Engkiat menjadi lega dan kembali ke perahunya Ia sama sekali tidak tahu bahwa bayangan si Yoyang mengikutinya dengan diam-diam Gadis yang tinggi ilmu ginkangnya ini melompat keluar dari pondok dan mengintai ke arah pemuda itu Selelah mendapat kenyataan bahwa benar-benar Engkiat sudah masuk kembali ke dalam perahu yang berada di pantai Dan merebahkan diri di dalam perahu untuk tidur si Yoyang cepat-cepat kembali ke pondok Ia segera mencari sebatang balok pohon yang masih banyak terdapat di depan pondok Sisa dari bahan bangunan pondok yang ditebang oleh Engkiat Ia mencari balok yang sebesar tubuh manusia demikian pula panjangnya Dengan hati-hati ia meletakkan balok itu di atas depan, lalu menyelimutinya Ditanggalkannya baju yang dipakainya, dan ditutupkan Pada balok di bawah selimut, dan sengaja mengeluarkan sedikit ujung baju itu di luar selimut Dilihat begitu saja, memang kelihatan seperti dia sendiri yang masih tidur di bawah selimut itu Cepat ia memakai pakaian yang diambil dari buntalannya, keluar sebentar untuk mencari beberapa buah batu karang kecil untuk senjata rahasia Kemudian ia mempergunakan api lampu kecil di atas meja untuk membakar pondok dari belakang Setelah itu, cepat sekali ia berlari dan melompat ke dalam gelap, terus menuju ke pantai di mana Engkiat masih tidur di dalam perahunya Ia bersembunyi di belakang pohon tak jauh dan pantai sambil memandang ke arah perahu dengan hati berdebar tegang Berhasilkah nanti rencana dan siasatnya yang sudah diatur sebaik-baiknya itu? Suara bambu terbakar meledak dan tiba-tiba Engkiat melompat bangun dari dalam perahu Ia memandang ke sekeliling dan terlihatlah asap mengebul di antara cahaya merah dari arah pondok Siaoyang, kebakaran semangat pemuda ini seakan-akan terbang meninggalkan raganya karena ia teringat akan suara Siaoyang ketika mengigau tadi Bukankah dalam igauannya gadis itu menyatakan bahwa mati menjadi mangsa api amat senang? Selaka, jangan-jangan dia bunuh diri dengan membakar pondok pikirnya dan tanpa banyak pikir lagi Engkiat lalu melompat dan berlari cepat sekali menuju ke pondok yang terbakar Hampir berbareng, Siaoyang pun melompat keluar dari tempat sembunyinya dan cepat ia merenggut putus tali perahu yang diikatkan pada batu karang Ia tidak mau membuang waktu lagi, cepat diambilnya dayung yang terletak di dalam perahu dan didayungnya perahu itu ke tengah laut Setelah berada di air yang dalam dan merasai sambaran angin malam, ia lalu memasang layar dan meluncurlah perahu kecil itu melawan ombak, ia bebas Sementara itu, Engkiat telah tiba depan pondok Pondok itu telah mulai terbakar di bagian belakangnya dan kini telah meremblit ke tengah Engkiat membuka pintu depan dan dilihatnya Siaoyang masih tidur dalam selimut, seakan-akan tidak tahu dan tidak merasa bahwa pondok sudah terbakar sebagian Siaoyang teriak Engkiat dengan lega karena ternyata bahwa gadis itu belum terbakar Ia melompat dan cepat menyambar tubuh di dalam selimut itu, dipondong bersama selimutnya Akan tetapi alangkah kadetnya ketika ia merasa bahwa yang dipondongnya itu adalah benda keras yang membujur kaku Cepat disingkapkan selimutnya dan ternyata bahwa di bawah selimut itu bukanlah tubuh Siaoyang, melainkan sebatang kayu balok Tertipu aku kali ini, serunya mendongkol sambil melemparkan balok itu ke dalam api yang menyala Dengan cepat ia berlompat-lompatan dan mengerahkan seluruh kepandainya untuk lari ke pantai Benar saja seperti yang dikhawatirkan, peraunya telah lenyap Siaoyang, jangan kau lari teriaknya ketika melihat bayangan perau di bawah sinar bulan suam telah meluncur jauh di tengah samudera Tanpa banyak ragu lagi ia lalu melompat ke dalam air dan berenang secepatnya Akan tetapi, Siaoyang ketika melihat betapa pemuda itu hendak mengejarnya Segera menggerakkan kedua tangannya dan banyak sekali benda-benda hitam menyambar ke arah tubuh engkiat Pemuda itu terkejut sekali ketika tiba-tiba hidungnya terasa sakit sekali Ia meraba dan hidungnya telah pecah tertimpuk batu karang Ia memiliki pendengaran terlatih dan tajam Akan tetapi oleh karena ia sedang berenang maka suara air terpukul kaki tangannya Membuat ia tidak dapat mendengar datangnya senjata rahasia itu Ia mengutuk dan cepat menyelam akan tetapi ketika ia timbul kembali Perahu itu telah memasang layar dan terdorong oleh angin sehingga meluncur amat cepatnya Tak mungkin lagi baginya untuk mengejar Sambil menyumpah-nyumpah diri sendiri karena kebodohannya engkiat berenang ke tepi laut dan mengobati hidungnya yang pecah kutilnya Awas kau, siluman raseh Kalau kau sampai tertawan lagi olahku, akan ku balas dendam ini pada saat itu Lenyaplah kasih sayangnya kepada si yaoyang, terganti oleh dendam yang hebat Ia membayangkan pembalasan dendam yang sengeri-ngerinya yang dapat diderita oleh gadis itu Dua hari si yaoyang berlayar terus tanpa berani berhenti karena khawatir kalau-kalau engkiat mengejarnya Ia masih belum memegang senjata, maka hal itu berarti bahwa ia belum dapat memeladiri dengan baik apabila ia bertemu dengan pemuda itu Apalagi bertemu dengan Tung Hai Sian Jin Setelah perutnya terasa lapar sekali, barulah ia terpaksa mendarat ke sebuah pulau kecil dan tak lama kemudian ia melihat Pun Hui yang berperahu sambil memanggil-manggil namanya Hal ini telah dituturkan di bagian depan Demikianlah, ia menuturkan semua pengalamannya itu kepada Pun Hui, juga tentang engkiat yang tergila-gila kepadanya, tidak ada yang disembunyikannya Hanya satu hal tidak ia ceritakan, yakni bahwa engkiat pernah menciumnya ketika ia mencoba untuk mengakalinya Sampai saat ini kalau ia teringat akan perbuatan engkiat itu, wajahnya menjadi merah dan otomatis telapak tangannya mengusap-usap pipinya dengan keras Seakan-akan hendak membersihkan noda yang mengotori pipinya Kasihan sekali bongengkiat, kata Pun Hui setelah mendengar penuturan itu Siaw yang memandang heran Eh, Lim Suheng Kau masih bisa menaruh hati kasihan kepada seorang jahannam seperti dia memang dia jahat, sumoy Dan kejahatannya itu pada suatu saat tentu akan membawanya ke jurang malapetaka Akan tetapi aku kasihan sekali mendengar dia begitu mati-matian mencintaimu Tidak ada derita yang lebih hebat daripada cinta kasih tak terbalas Siaw yang tersenyum dan wajahnya memerah ketika ia memandang tajam kepada pemuda sastrawan ini Eh, eh, Lim Suheng Kau bicara seperti seorang kakek yang sudah banyak pengalaman saja Memang aku sudah mempunyai banyak pengalaman dalam hidup Baik yang kualami sendiri maupun yang kubaca di dalam buku Hem, kalau begitu, tidak aneh namanya kau bisa menyatakan hal seperti kau katakan mengenai diri yang kia tadi Tentu kau sudah pernah mengalaminya sendiri Bukan begitu, Suheng mengalami apa, sumoy bahwa, bahwa kau pernah mengalami cinta kasih yang tak terbalas Berubah wajah Pun Hui ketika ia memandang kepada gadis itu Akan tetapi ketika ia bertemu pandang dengar Siaw yang tiba-tiba wajahnya menjadi merah sampai ke telinganya Dalam hal ini aku, aku belum mengalami sendiri Ia berhenti sebentar lalu memandang tajam kepada Siaw yang dan melanjutkan Bukan tak pernah aku mencinta orang Akan tetapi, aku tidak tahu apakah cinta kasihku terbalas atau tidak Siaw yang adalah seorang gadis yang cerdik sekali Ia telah dapat menduga bahwa pemuda ini pun, seperti engkiat, tergila-gila kepadanya Akan tetapi ia tahu pula bahwa dibandingkan dengan engkiat, pemuda ini lain lagi Perbedaan antara engkiat dan Pun Hui laksana bumi dan langit Kalau engkiat berkepandaian silat tinggi dan merupakan seorang pemuda kasar liar seperti seekor harimau ganas Adalah Pun Hui seorang pemuda halus sopan santun seperti seekor domba jinak Engkiat menyatakan cintanya dengan begitu saja, tanpa tedeng aling-aling, secara kasar Bahkan tidak ragu-ragu untuk menonjolkan gairah dan berahinya Sebaliknya, biarpun sudah menjadi kenyataan bahwa dalam memikirkan dirinya Pun Hui sampai lupa makan lupa tidur dan berani mati merantau seorang diri di tengah laut Di antara pulau-pulau kosong, namun untuk menyatakan cinta kasihnya Pun Hui masih ragu-ragu, terhalang oleh kesusilaan dan sopan santun Kini setelah percakapan mereka mendekati persoalan hati dan perasaan Si Lao yang merasa tidak enak sendiri Entah bagaimana, terhadap Pun Hui yang bersikap sopan santun, halus dan lemah lembut Ia tidak percaya akan kekuatan hati sendiri Maka cepat-cepat ia mengalihkan percakapan kepada persoalan lain Lim Su Heng, biarpun kau masih lemah dan belum kembali tenagamu Terpaksa kita harus segera berangkat Aku percaya bahwa Eng Kiat Takkan tinggal diam saja dan kalau dia dapat mengejar kita Sukarlah untuk melawannya tanpa pedang di tanganku Baiklah, Sumoy Memang untuk apa sih lama-lama tinggal di tempat ini? Mari kita kembali ke barat Kedaratan yang aman menyusul kakakmu yang sudah mendarat lebih dulu Memang saudaramu itu tentu akan kembali ke sini lagi mungkin bersama orang tuamu Akan tetapi, menanti mereka amatlah berbahaya dan siapa tahu kalau-kalau kita akan bertemu dengan mereka di tengah perjalanan Jawab Pun Hui Dua orang muda itu lalu berlayar pergi Kini mempergunakan perahu yang ditumpangi oleh Pun Hui Karena perahu ini jauh lebih baik daripada perahu buatan Eng Kiat yang kasar dan sederhana Sebentar saja mereka telah meninggalkan pulau kosong itu tanpa mampir di Sam Leong Tu Karena untuk apakah mampir di pulau yang telah ditinggalkan oleh penghuninya itu? Pun Hui nampak gembira sekali setelah kini ia dapat melihat siau yang berada dalam keadaan selamat Kesehatannya pulih kembali Karena sebenarnya pun ia tidak sakit apa-apa Hanya kurang makan dan kurang tidur belaka Sekarang kita mengikuti perjalanan Song Tek Hang Pemuda gagah perkasa yang turun dari Sian Ho Asan untuk kembali ke Tit Le Ke rumah orang tuanya yang telah dibakar habis oleh Lem Hai Lemo Agak lega hatinya karena supeknya Yakni Sintian Yap Tian Giok bersama nenek gurunya Mobin Sien Kun telah berangkat menuju ke pulau Sam Leong Tu Ia percaya bahwa dengan bantuan dua orang tua yang sakti ini tentu siau yang akan tertolong Ia perlu kembali lebih dulu ke Tit Le Karena ia masih belum tahu ke mana perginya ayah bundanya Siapa tahu kalau kalau telah pula pulang ke Tit Le atau setidaknya Kalau mereka belum pulang Ia dapat meninggalkan pesanan kepada tetangga atau meninggalkan surat untuk ayah bundanya Menceritakan segala peristiwa yang terjadi Tiga hari kemudian ia tiba di sebuah padang rumput yang sunyi Ia melakukan perjalanan amat cepat karena hendak segera tiba di kampungnya Setelah padang rumput terlewat, ia mulai menyeberangi daerah yang berbukit dan berbatu Perjalanan melalui daerah ini amat sukar dan sulit Karena tidak ada jalan raya dan ia harus melakukan perjalanan melalui jalan liar yang berbatu-batu dan berlubang-lubang Kalau tidak hati-hati, orang yang melalui jalan ini bisa tergelincir dan tersandung batu atau terjeblos ke dalam lubang yang tertutup oleh bulu-bulu kecil Juga keadaan di sini amat sunyi dan panas, tak kelihatan seorang pun manusia lewat Belum lama Teg Hong melewati daerah ini, tiba-tiba dari depan berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu seorang tua bertubuh tinggi kurus yang memegang sebatang tongkat panjang kepala naga, Liong Tau Tung, telah berdiri di hadapannya Teg Hong terkejut sekali ketika melihat bahwa orang ini bukan lain adalah Tung Hai Sian Jin Ia sudah tahu bahwa kakek ini adalah orang yang memusuhi ayahnya, maka bertemu di tempat sunyi seperti ini dengan tokoh laut timur ini, sungguh bukan hal yang menyenangkan Namun Teg Hong tidak menjadi gentar hanya menegur dengan suara tenang, Tung Hai Sian Jin, setelah kau menawan adikku Sio Yang, sekarang kau menghadang perjalananku, ada keperluan apakah? Tung Hai Sian Jin tertawa bergelak, menggerak-gerakan tongkatnya dan tahu-tahu tongkat itu menghantam sebuah batu karang besar di sampingnya Terdengar suara keras dan batu karang itu terbelah dua Diam-diam Teg Hong kagum menyaksikan demonstrasi tenaga yang luar biasa ini dan mengeluh bahwa ia tak mungkin dapat menangkan kakek sakti ini Ha, ha, ha Dasar keturunan Tiantek Yamong, yang perempuan tinggi hati dan tabah, yang laki-laki sombong dan berani Anak muda, kalau aku mau menyerangmu, apakah kau kira akan dapat melawanku? Ha, ha, ha menang kalah bukannya soal, orang tua Yang penting siapa berpegang kepada kebenaran dialah yang menang jawab Teg Hong Kembali Tung Hai Sian Jin tertawa besar Ha, ha, ha Kau benar sekali Oleh karena itu aku pun sekarang hendak berpegang kepada kebenaran dan aku bertemu dengan kau ini bukan ku sengaja Akan tetapi bukannya tidak kebetulan, karena memang aku sedang mencari-cari ayah bundamu Karena mereka tidak ada di Tikle, kau sebagai kakak dari adikmu perempuan dapat juga menjadi wakil orang tuamu Berdebar hati Teg Hong Apakah kehendak kakek ini hendak menemui ayah bundanya? Kalau hendak mengadu kepandayan, terang tidak mungkin karena kakek ini sudah pernah kalah oleh ayahnya dan ia percaya bahwa kalau bertempur lagi, kakek ini tetap saja takkan dapat menangkan ayahnya Apakah kehendakmu hendak bertemu dengan ayah tanyanya? Dengarlah kau, orang muda yang mewakili ayah bundamu Adik perempuanmu telah berada bersama kami Dan kebetulan sekali puteraku cinta kepadanya Memang aku lihat mereka berdua pantas sekali menjadi suami istri Maka aku sekarang datang dengan maksud baik Yakni hendak meminangnya dan minta persetujuan kedua orang tuamu agar adik perempuanmu itu menjadi istri engkiat puteraku, Tung Hai Sian Jin Tak ada aturan seperti ini Bukankah dahulu kau pernah mengajukan pinangan dan ditolak oleh adikku dan orang tuaku? Bagaimana kau sekarang ada muka untuk mengajukan pinangan lagi merah wajah Tung Hai Sian Jin? Sombong Apakah kau kira darah keluargamu lebih bersih daripada darah kami? Soal pinangan dulu dan sekarang lain lagi Adikmu sudah suka dengan anakku dan sekarang adikmu bersama kami Hektometer, kau mau melakukan paksaan dan berani menawan adikku Teg Hang menuduh dengan berani dan marah Aku hanya minta perkenan dan persetujuanmu sebagai wakil orang tuamu Bukan hendak berbantah dan banyak mengobrol, orang muda Pilih saja, kau akan melihat adikmu mati penasaran tanpa ada orang yang tahu Ataukah melihat adikmu hidup berbahagia sebagai mantuku biarpun dadanya merasa meledak saking marahnya Namun Teg Hang bukanlah seorang bodoh Ia mengerti betul bahwa kakek ini hendak mempergunakan paksaan terhadap adiknya dan ia tidak tahu bagaimana nasib Siao Yang Tentu saja ia tidak sedih untuk menerima pinangan itu tanpa menanyai sehati Siao Yang dan tanpa minta persetujuan orang tuanya Akan tetapi menolak begitu saja pun tidak baik karena mungkin sekali akan membahayakan nyawa adiknya Tung Hai Sian Jin, biarpun aku adalah kakak dari Siao Yang, namun dalam hal perjodohannya aku tidak berhak memutuskan Ayah bundaku masih hidup dan aku harus minta persetujuan mereka lebih dulu Lebih baik kau mencari mereka dan mendengar keputusan mereka Dimana mereka aku sendiri pun sedang mencari mereka Karena rumah kami telah dibakar oleh iblis tua Lem Hai Lomo Tung Hai Sian Jin tertawa bergelak-gelak Ha, ha, ha Lem Hai Lomo memang iblis tua, aku setuju kau menyebutnya demikian Orang tuamu tentu mencarinya dan aku tidak peduli akan semua itu, bukan urusanku Lebih baik kau sekarang ikut adikmu dengan puteraku Setelah itu, bukankah aku menjadi besanmu? Dengan ikatan keluarga, berarti aku adalah orang tuamu sendiri Dan setelah anakku kawin dengan adikmu, jangankah khawatir Urusan Lem Hai Lomo si iblis tua, serahkan saja kepadaku Aku yang akan bikin buntung sebelah kakinya lagi Teg Hang mengerutkan keningnya Soal membalas dendam kepada Lem Hai Lomo adalah urusan yang kecil Tak berarti apabila dibandingkan dengan urusan perjodohan siau Yang karena hal ini adalah penentuan nasib dari adiknya Tidak mungkin, lo siampu Aku tidak berani menjadi wakil orang tuaku dalam hal ini Lebih baik kau mencari ayah bundaku untuk urusan itu Melototlah metle, Tung Hai Sian Jin Apa? Kau berani membantah kehendakku? Apa kau ingin melihat tongkatku mengamuk? Apa kau berani melawanku Tung Hai Sian Jin? Mungkin sekali kepandainmu jauh lebih liai daripada kebisaankah yang sedikit Akan tetapi Demi mempertahankan kehormatan adikku Aku bersedia mengorbankan nyawa kata Teg Hang dengan sikap gagah Kalau begitu, biarlah aku membawa kepalamu sebagai saksi perkawinan adikmu Bentak kakek itu yang cepat menyerang dengan tongkatnya Biarpun ia belum mencabut pedangnya Namun Teg Hang sudah waspada dan siap sedia Ia telah menduga akan datangnya serangan yang luar biasa hebatnya Maka cepat ia melompat ke belakang menghindarkan diri dari serangan maut itu Sambil mencabut pedangnya, ia juga marah dan sakit hati sekali Apalagi ketika ia melihat pedang adiknya Yakni pedang Kim Kong Kiam yang sebetulnya adalah pedang ayahnya Kini nampak tergantung diinggang orang tua itu Aku bersedia mengadu nyawa dengan muka tanya gagah Dan ketika tongkat kepala naga itu menyambar lagi Ia cepat mengelak sambil mengirim serangan balasan Teg Hang maklum bahwa ia menghadapi lawan yang tangguh dan liai Maka serentak ia mainkan ilmu pedang T.E. Cho An Lio Kiam Sud dari ayahnya Pedangnya berubah menjadi segulung sinar keputihan yang amat menyilaukan mata Bergulung-gulung dan bergerak-gerak cepat sekali Merupakan sebuah brenteng yang amat kuat Juga kadang-kadang pedang itu menyambar dan mengirim serangan balasan yang tidak kalah hebatnya Diam-diam Tung Hai Sian Jin harus mengagumi kegagahan pemuda ini Biarpun gerakan pemuda ini tidak selimcah aditnya dan ilmu pedangnya juga tidak selihai Siao Yang Namun pemuda ini lebih menang dalam tenaga luakang dan juga lebih tenang permainan silatnya Sehingga ia mempunyai pertahanan yang amat tangguh Ia mengerahkan tenaga dan mainkan tongkatnya demikian cepat dan kuatnya Sehingga tongkat yang gagangnya Merupakan kepala naga itu benar-benar seperti berubah menjadi seekor naga mengamuk Batu-batu kecil dan pasir berhamburan dan bunga api bertijar tiap kali ujung tongkatnya beradu dengan pedang Atau menghantam batu-batu karang di sekitar tempat itu Angin pukulan tongkatnya mendatangkan hawa dingin yang membuat Pek Hang terdesak mundur terus Pemuda ini kalah kuat dan juga kalah pengalaman Sehingga dalam pertempuran ini akhirnya ia hanya dapat mempertahankan diri saja Tanpa diberi kesempatan untuk membalas karena selalu dihalangi oleh tongkat yang lebih panjang daripada pedangnya Tung Hai Sian Jin tertawa berkah-kakan Sambil mendesak hebat, berkali-kali ia bertanya Tidak mau menyerahkah, kau? Apa sukarnya menjadi wakil orang tua untuk menyaksikan pernikahan adikmu? Kau akan dihormati dan mendapat suguhan arak paling istimewa Namun sebagai jawaban, Pek Hang hanya mainkan pedangnya makin gencar dan membalas serangan sedapat mungkin dengan hati gemas Akhirnya Tung Hai Sian Jin maklum pemuda ini tidak mengenal kompromi dalam urusan itu Adiknya keras hati, kakaknya keras kepala, apalagi orang tuanya Ia tidak mempunyai harapan besar untuk mendapat persetujuan keluarga dari si Yaw yang tentang perjodohan itu dan tentu akan terjadi permusuhan dan kekerasan Kalau sampai terjadi demikian, ada baiknya membinasakan pemuda ini sehingga berkuranglah tenaga yang berbahaya di pihak musuh Baiklah kalau kau memang lebih luka mati bentaknya dan kini tongkatnya mendesak makin hebat sehingga tek Hang dipaksa mundur jauh Malang baginya, di belakangnya terdapat tumpukan batu-batu kecil yang ketika diinjaknya, ternyata bahwa batu-batu itu menutupi sebuah lubang di tanah Tak dapat dicegah lagi karena perhatiannya ditujukan kepada tongkat lawan yang selalu mengancam Tubuh pemuda itu terjeblos ke dalam lubang yang dalamnya sampai ke pinggangnya Ha, ha, ha Kau seperti tikus dalam jebakan Tung Hai Sian Jin memburu sambil mengayun tongkatnya ke arah kepala pemuda itu Teg Hang cepat menundukkan kepalanya dan merendahkan diri ke dalam lubang Tongkat itu lewat menyambar di atas kepalanya, memukul batu-batu di pinggir lubang itu Kembali Tung Hai Sian Jin menyerang, sama sekali tidak memberi kesempatan kepada Teg Hang untuk keluar dari lubang itu Namun pemuda ini memang patut diuji keuletannya Kedudukannya sudah amat payah dan terancam, ia tidak mendapat kesempatan keluar dari lubang sehingga ia hanya dapat menangkis datangnya sambaran tongkat atau mengelap dengan kero merendahkan tubuh dan bersembunyi di dalam lubang itu Tung Hai Sian Jin tertawa bergelak, namun damdiam ia menjadi gemas sekali Tiap kali ia menyerang, kakinya menendang batu-batu kecil yang berhamburan memasuki lubang itu Makin lama makin banyak sehingga batu-batu kecil itu menutupi kedua kaki Teg Hang Pemuda ini tak dapat menggerakkan kedua kakinya Akan tetapi tetap saja pedangnya merupakan perisai yang amat kuat Terang, terang, terang Pedangnya selalu dapat menangkis tiap kali tongkat kepala naga itu menyambar ke arah kepalanya yang pasti akan dapat menghancurkan kepalanya dengan sekali pukul saja Tung Hai Sian Jin ketika melihat betapa kedua kaki pemuda itu tak dapat bergerak lagi Menjadi makin gembira dan memertawakan sebagai orang gila Ia menendangi batu-batu dan pasir makin banyak lagi sehingga kini tubuh bagian bawah dari Teg Hang telah terpendam Kalau saja lubang itu lebih dalam lagi, tentu ia akan terkubur hidup-hidup Kinipun ia terkubur hidup-hidup setengah badannya, dari kaki sampai ke punggungnya Tung Hai Sian Jin melompat ke belakang, menghapus peluhnya yang membasai leher dan jidatnya Ia merasa lelah sekali karena pukulannya selalu kena ditangkis Ia heran sekali atas kekuatan dan keuletan Teg Hang Karena untuk menangkis tongkatnya dibutuhkan tenaga ratusan kati besarnya Bukan main kuatnya putera Tiantek Tiamong ini dan ia tahu bahwa Engkia puteranya takkan dapat menangkan pemuda ini dalam pertempuran Apakah kau masih belum mau menerima permintaanku tanyanya Teg Hang hanya menggelengkan kepala sambil memandang dengan matel, terbelalak marah Untuk mempertahankan nama baik orang tuanya dan kehormatan adiknya, ia tidak takut menghadapi maut Sebetulnya telapak tangan kanan Teg Hang sudah matang biru panas dan perih sekali Tangkisan-tangkisannya terhadap pukulan tongkat amat berat dan membuat tangannya sakit Akan tetapi ia tidak mau tunduk biarpun andai kata tangannya akan hancur lebur Aku lelah dan ingin mengasuh Sekarang aku tidak akan menyerangmu dengan tongkat lagi Melainkan memergunakan dada dan kepalamu sebagai sasaran latihan melempar batu Kata Tung Hai Sian Jin Gemas Ia benar saja duduk mengasuh di bawah sebuah batu karang tinggi Kemudian ia mengambil batu-batu karang sebesar Kepala manusia dan melemparkan batu-batu itu ke arah Teg Hang Pemuda ini menangkis dengan pedangnya dan merasa betapa tangan sampai kepundaknya tergetar dan sakit sekali Ia maklum bahwa tenaga lemparan memang lebih berbahaya dan lebih kuat daripada tenaga pukulan Dan tahu bahwa kakek itu hendak menyiksanya, melempari batu sampai ia tidak kuat dan kepalanya akan pecah terpukul batu Namun tidak sepatah pun keluhan keluar dari mulutnya Tetap ia mempergunakan pedangnya menangkis datangnya setiap batu yang menyambarnya dengan kuat dan cepat Tangannya sudah mulai gemetar dan ia dapat menangkis bahwa paling banyak ia hanya akan kuat menangkis belasan kali lemparan batu lagi Benar saja, setelah ia menangkis untuk ketiga belas kalinya Tangannya menjadi kaku dan pedangnya ketika beradu dengan batu itu Terlepas dari pegangannya dan terlempar ke samping bersama batu itu yang terkena tangkisan Ha, 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 kini aku hendak melihat apakah kau masih dapat menggunakan tanganmu untuk menangkis Kata Tung Hai Sian Jin tertawa bergelap-gelap Agaknya kakek ini gembira dan senang sekali melihat permainannya Pemuda ini terpaksa mempergunakan tangan kirinya menyempok dan ia masih dapat membuat batu itu menggelinding jauh tanpa terluka Ia dapat mempergunakan tangan kirinya menjadi perisai Namun, baru lima kali ia menangkis, kulit lengan kirinya sudah mulai berdarah karena lecet oleh batu itu ketika ia menangkis Keadaannya sudah berbahaya sekali dan ajaknya dua-tiga kali lemparan lagi, ia takkan kuat menahan Akan tetapi, ketika batu yang besar kembali melayang, tiba-tiba batu itu terhenti di tengah jalan, jatuh terpental setelah Bertumbuk dengan lain batu dan mengeluarkan bunga api Ada orang lain yang melempar batu menangkis serangan itu Tua bangka kejami kau benar-benar iblis berwajah manusia, terdengar bentakan halus dan nyaring menyusul lemparan batu yang menangkis batu Tung Hai Sian Jin Sesosok bayangan merah berkelebat dan seorang gadis cantik berpakaian merah yang memegang sebatang pedang berkilau tajam berdiri di situ Menghadapi Tung Hai Sian Jin yang sudah bangkit berdiri dengan marah Ketika melihat gadis ini, Tung Hai Sian Jin marah sekali, sebaliknya Teg Hang memandang girang Gadis baju merah itu bukan lain adalah gadis jelita yang galak, gadis yang dulu dikeroyok oleh tiga orang tokoh Godipai Kau lagi bentak Tung Hai Sian Jin sambil tersenyum mengejek, akan tetapi sepasang matanya bersinar marah sekali Gadis liar, kau selalu mencampuri urusanku Pergi sebelum aku lupa bahwa kau adalah murid sahabatku dan tongkatku akan menamatkan riwayatmu di sini pergi dan membiarkan kau melakukan perbuatan keji terhadap orang lain Enak saja kau bicara orang tua siluman, jawab gadis itu yang bukan lain adalah Siang Cu Berkata demikian, ia lalu menghampiri Teg Hang yang masih setengah terpendam batu-batu dan pasir Tanpa berkata sesuatu dan dengan pandangan matel, tak acuh, gadis ini mengulur tangan hendak menangkap tangan Teg Hang untuk ditariknya keluar Akan tetapi, Tung Hai Sian Jin sudah melompat dan mengayun tongkat kepala naganya menyerang Biarlah kalian berdua mampus di sini serunya Serangan itu hebat sekali dan karena Siang Cu sudah maklum akan kelihayaan kakek ini, ia terpaksa membatalkan Niatnya menarik keluar tubuh Teg Hang dan sambil menggerakkan pedangnya membalikan tubuhnya, menangkis pukulan dasyat itu Terang bunga api berpijar ketika dua senjata itu bertemu Belum lenyap gemas suara senjata beradu ini, secepat kilat Siang Cu sudah membalas dengan sebuah tusukan ke arah dada lawannya Gerakannya ganas dan cepat sekali sehingga Tung Hai Sian JM terpaksa cepat melompat mundur karena untuk menangkis tusukan ini sudah tidak ada waktu lagi Hebat, pikir Tung Hai Sian Jin, murid Lam Hai Lomo ini benar-benar ganas sekali ilmu pedangnya Karena itu, ia berlaku hati-hati sekali untuk menghadapi gadis ini Ada pun Siang Cu tidak mau berlaku lambat Melihat lawannya melompat mundur, ia pun segera mendesak dan mengirim serangan dengan amat gencar dan serunya Pedangnya berkelebat-kelebat merupakan gulungan sinar hijau Chang Hong yang merupakan pedang pusaka simpanan istana kaisar, maka tajam dan kuat sekali Dalam beberapa belas jurus saja, ketika ujung tongkat bertemu dengan pedang dalam benturan keras Tung Hai Sian Jin merasakan getaran pada tangannya dan ketika ia melihat Ternyata bahwa lidah kepala naga dari gagang tongkatnya yang tadi dipakai untuk memukul dan ditangkis oleh Sian Chu telah putus Gadis liar, kau berani merusak lidah negaku? Tunggu akan ku hancurkan kepalamu yang keras bentak Tung Hai Sian Jin marah sekali dan tongkatnya diputar sedemikian rupa sehingga Sian Chu seakan-akan terkurung dari empat jurusan Sebentar lagi kepalamu yang putus, bukan lidah tongkat kepala nagamu, kata Sian Chu dengan nada menyindir Ia pun memutar pedangnya lebih cepat lagi, namun sebentar saja ia harus akui kelihayan kakek itu karena betapapun cepatnya ia menggerakkan pedangnya Tetap saja sinar pedangnya tertindih dan ia terkurung dan terdesak hebat oleh tongkat itu Sementara itu, Teg Hong yang melihat betapa gadis baju merah itu bertempur mati-matian melawan Tung Hai Sian Jin yang liai, menjadi amal khawatir akan keselamatan gadis itu Ia menahan napas, mengumpulkan tenaga lalu berusaha keluar dan pendaman batu itu Baiknya ia tidak terluka, hanya kulit lengannya saja yang lecet dan perih Maka selelah ia mengerahkan tenaga, ia berhasil juga keluar dari tumpukan batu dan pasir di dalam lubang itu Ia segera mengambil pedangnya yang tadi terlempar oleh tumpukan batu, lalu mengatur napasnya untuk memulihkan tenaga Tung Hai Sian Jin, kau hanya berani menghina orang-orang muda Rasakan pembalasan ku seru Teg Hong yang cepat melompat dan menyerbu kakek itu, mengeroyuknya bersama gadis baju merah Sian Chu melihat bantuan ini tanpa mengeluarkan kata-kata, juga tidak kelihatan perubahan pada mati dan mukanya Padahal tentu saja ia merasa lega bahwa pemuda itu pada saat yang tepat datang membantunya Sebaliknya, Tung Hai Sian Jin menjadi makin marah dan penasaran sekali Setelah kini Teg Hong turun tangan, ia mendapat lawan yang amat berat Menghadapi seorang saja di antara dua orang muda itu, ia yakin pasti akan menang Akan tetapi kalau dua orang muda ini bergabung menjadi satu, benar-benar ia menghadapi lawan yang tangguh sekali Ilmu pedang Teg Hong sudah bukan rahasia lagi merupakan ilmu pedang yang disebut Raja Ilmu Pedang pada waktu itu Nihainya bukan main dan kuat sekali pertahanannya Ada pun ilmu pedang Sian Chu adalah ilmu Pedang yang diajarkan oleh Len Hai Lomo si iblis tua, ganas dan cepatnya mengerikan sekali Lebih-lebih lagi karena dua orang muda itu amat cerdik, tahu akan sifat dari permainan pedang masing-masing Sehingga dalam pengeroyokan ini, Teg Hong lebih banyak menggunakan pedangnya menahan serangan Tung Hai Sian Jin Sebaliknya Sian Chu lebih banyak menggunakan pedangnya untuk menyerang dengan gerak tipu-gerak tipu yang dasyat dan berbahaya bagi keselamatan lawan Pedang Chang Hong kiam di tangan Sian Chu merupakan pedang yang amat berbahaya sehingga Tung Hai Sian Jin jarang berani menangkis dengan tongkatnya kalau tidak terpaksa sekali Hal ini membuat ia harus bergerak lebih cepat lagi dan amat melelahkan tubuhnya yang sudah tua Puluhan jurus tewat dan akhirnya Tung Hai Sian Jin terdesak hebat Sebuah tusukan yang cepat sekali dan Sian Chu hampir saja menembus dadanya Biarpun kakek ini sudah cepat ngiringkan tubuh, tetap saja ujung pedang melanggar bajunya dan terdengar suara kain terobek ketika pedang itu melubangi bajunya Tung Hai Sian Jin melompat ke belakang sambil memutar tongkat di depan tubuhnya Ia mengeluarkan keringat dingin dan merasa tidak sanggup bertempur lebih lama lagi Maka tanpa mengeluarkan sepatah katapun, ia lalu melompat ke belakang dan melarikan diri Tua bangka pengecut, kau hendak lari kemana teriak Sian Chu hendak mengejar Tak perlu dikejar, nona, kata Teg Hang dan biarpun pemuda ini membujuk dengan singkat Aneh sekali, Sian Chu seakan-akan seekor kuda yang ditarik kendalinya dan kedua kakinya berhenti berlari Adapun Tung Hai Sian Jin berlari cepat sambil berseru menjawab ejekan Sian Chu Kalian ini orang-orang muda yang curang, mengeroyok seorang tua Pintu, aku, tidak ada banyak waktu untuk melayani kalian Teg Hang dan Sian Chu tidak memperhatikan kata-kata yang terdengar dari tempat jauh itu Melainkan saling pandang tanpa berkata-kata Sian Chu memiliki pandangan matu yang tajam dan tabah Sama sekali tidak sungkan-sungkan dan malu-malu Sebaliknya Teg Hang yang tidak kuat beradu matu terlalu lama dengan gadis ini Dan yang mengalihkan pandangan ke bawah lebih dulu Kemudian Teg Hang menjura sambil berkata Nona, kau telah menyelamatkan nyawaku Bagaimana aku dapat menyatakan terima kasihku Tidak ada yang menyelamatkan nyawa dan tidak ada yang diselamatkan Tidak ada pula yang harus berterima kasih Jawab Sian Chu singkat sehingga Teg Hang menjadi makin gagap Nona, kau, kau keras Sedikitnya harap kau suka memberitahukan namamu Agar nama itu dapat kuingat selama hidupku Sebagai nama seorang gadis gagah perkasa yang telah menolongku Sobat, apa sih perlunya segala perkenalan ini? Kau dan aku adalah orang-orang lain Di antara kita tidak ada hubungan sesuatu Pertemuan kita hanya secara kebetulan saja Sudahlah, baik sekali kau dan bisa selamat Dan terlepas dari ancaman kakek yang lihai itu Perkenankan aku pergi, nanti dulu, Nona Kata-katamu tadi tak dapat ku benarkan Sudah dua kali kita bertemu dalam keadaan yang amat ganjil Pertama kali aku membantumu ketika kau dikeroyok oleh Gobi Sen Taishu Sekarang pada pertemuan kedua kalinya Kau yang membantu aku dari ancaman Tung Hai Sian Jin Bukankah ini mempunyai arti bahwa kita memang sudah ditakdirkan untuk menjadi sahabat-sahabat baik Perkenalkanlah aku, Nona, aku, cukup Siang Cu membentak dengan suara keras Aku, aku tidak butuh dengan namamu Kita tak usah saling memperkenalkan nama dan keadaan masing-masing Cukup asal kita saling mengenal sebagai sahabat Bukan begitu maksudmu Nah, kalau kau benar-benar menghendaki aku sebagai sahabat Aku suka menerimanya asal saja kau menerima syaratku Yakni kita tak usah saling memperkenalkan nama dan menuturkan riwayat Tek Hang tertegun dan merasa heran sekali Siapakah darah perkasa yang penuh rahasia ini dan mengapa tidak mau memperkenalkan nama Akan tetapi melihat wajah yang bersungguh-sungguh itu Ia maklum bahwa gadis ini amat keras hati dan kalau ia berkeberatan Tiada harapan baginya untuk berkenalan Baiklah, ia mengangguk-angguk Tentu saja aku suka menurut kehendakmu yang aneh itu Kita tak usah mengenal nama dan keadaan masing-masing Akan tetapi, kiranya boleh aku mengetahui kemana Nona hendak pergi Kemana saja hati dan kaki membawaku Sama sekali tidak ada tujuan tanya Tek Hang Tidak ada, hanya mengandalkan nasib mempertemukan aku dengan musuh besarku Nona mempunyai musuh besar Boleh aku tahu siapa dia itu Siang Chu tersenyum pahit sambil menggelengkan kepala Dia seorang toh besar yang kenamaan dan tersohor Sebagai seorang pendekar berbudi mulia Akan tetapi kau tak perlu tahu siapa dia Memang, di sepanjang perjalanannya Siang Chu menyelidiki keadaan musuh besarnya Sehingga ia mendengar dari setiap orang Baik orang-orang Kang Ong maupun Liu Kling Bahwa Tian Te Pian Ong Song Bun Sen adalah seorang tai hiap Pendekar besar yang budiman Berita ini membuat hatinya makin sengsara dan kecewa akan keadaan suhunya Namun ia telah bersumpah untuk membalaskan dendam gurunya terhadap Tian Te Pian Ong Song Bun Sen Dan sekali-kali ia tidak akan menarik kembali sumpahnya ini Ia telah merasa amat tertarik sehingga malu untuk mengaku sebagai murid Lan Hai Lomo Dan malu pula untuk mengaku siapa dia sebenarnya Oleh karena itu, ia pun merasa malu kalau harus mengaku bahwa dia memusuhi seorang pendekar besar yang mulia Seperti yang dikabarkan orang atas diri Tian Te Pian Ong Mendengar ucapan gadis baju merah itu, Te Hong menjadi makin tertarik dan terharu Tentu ada rahasia yang amat hebat pada sadis ini dan ia menjadi ingin sekali mengetahui rahasianya Apa gerangan yang membuat gadis jelita itu menyembunyikan diri dan berlaku begitu aneh Mana ada orang yang memuji-muji musuh besarnya sebagai seorang berbudi mulia dan merendahkan diri sendiri sebagai seorang yang berada di sihak salah Seorang gadis yang berani, berkepanda yang tinggi, dan amat jujur sehingga terhadap seorang asing Ia berani mengaku dan memuji-muji kebaikan musuh besarnya Akan tetapi di lain sihak begitu kukuh menyembunyikan keadaan diri sendiri dengan terang-terangan pula Nona, benar-benar kau seorang yang aneh sekali Dahulu ketika kau bertempur menghadapi Gobi Semtaisu Kau menyatakan kepadaku bahwa kau berada di sihak yang salah Sekarang, kau mempunyai seorang musuh besar dan kau berkata pula bahwa dia seorang pendekar besar yang budiman Nona, agaknya kau selalu berada di sihak yang salah dengan kau sengaja Belum pernah selama hidupku aku mendengar tentang seorang yang sengaja menempatkan diri di sihak yang salah Mendengar ini siyang cu tersenyum penuh kedukaan, dandam diam-diam memuji kecerdikan pemuda ini Yang dapat merangkan-rangkaikan persoalan sehingga agaknya dengan mudah rahasianya akan terbuka olehnya Ia menarik napas panjang dan berkata Memang demikianlah, sahabatku Semenjak kecil aku berada di tempat yang keliru Terdidik di tempat yang keliru dan selalu menghadapi perkara yang salah Sampai kini, tak berayah, tak beribu, tak berhandai taulan Tiada rumah, tiada cita-cita yang ada hanya permusuhan dengan orang gagah yang budiman ia menghela napas lagi Apa hendak dikata? Sudah begitulah nasibku dan aku tidak peduli lagi Teh Hang ikut merasa berduka mendengar ucapan gadis ini Sungguhpun ucapan itu dikeluarkan dengan suara yang gagah dan sedikit pun tidak mengandung nada duka Pemuda ini benar-benar tertarik hatinya melihat Xiang Chu Karena harus ia akui bahwa selamanya ia belum pernah melihat gadis seperti ini Nona, nasibmu benar-benar mengharukan hatiku Setelah kita menjadi sahabat, biarpun tanpa mengenal nama dan keadaan masing-masing Bolehkah aku menyertaimu dalam perjalanan merantau di dunia Kang Ong Xiang Chu memandang tajam Dan ia mulai marah, ia mengira bahwa pemuda ini sudah tergila-gila kepadanya dan mempunyai maksud yang tidak sopan Akan tetapi ketika ia melihat sinar mata pemuda itu yang membayangkan kejujuran dan kesungguhan hati Sama sekali tidak nampak tanda-tanda lain memandangnya, ia tidak jadi marah Namun karena Xiang Chu sudah biasa menyatakan perasaan, pikiran, dan suara hatinya melalui bibernya Ia secara langsung bertanya, sahabat, agaknya kau mencintaiku Betulkah wajah Teg Hang menjadi pucat pada saat mendengar pertanyaan ini Lalu berubah merah sekali ia memandang kepada Xiang Chu dengan matel, terbelalak dan mulut melongo Bukan main gadis ini Pertanyaan itu merupakan penyerangan yang langsung menyerbu hati Lebih ganas dan lihai daripada serangan ujung pedang yang tajam Nah, aku, eh, bagaimana tiba-tiba saja kau menyerangku dengan pertanyaan itu Akhirnya Teg Hang dapat berkata dan alisnya yang tebal berkerut Penasaran dan tak sedap juga hatinya Karena ia dapat menduga bahwa gadis ini tentu menganggap ia sebagai pemuda gila wanita yang ugal-ugalan Kehormatannya tersinggung oleh pertanyaan itu Akan tetapi Xiang Chu seakan-akan tidak mengacuhkan sikapnya Bahkan menarik napas panjang sambil berkata Sudah terlalu sering dan terlalu biasa bagiku melihat laki-laki jatuh cinta melihatku Aku bosan melihat sinar match laki-laki memandang mesra Penuh bujukan, namun penuh kepalsuan Aduh, hebat sekali gadis ini Pikir Teg Hang dan perutnya mulai terasa panas Nona, kau terlalu sekali satu kau kira aku ini orang macam apakah? Aku lebih baik mati daripada berlaku kurang ajar terhadap wanita Aku terangsopan, seorang terdidik baik oleh orang tuaku Sampai di sini, Teg Hang melihat wajah Gadis itu seakan-akan menahan tikaman di hatinya Teringatlah ia bahwa gadis ini tiada ayah ibu Dan sudah mengaku pula bahwa ia dididik salah Dan berada di dunia yang agaknya tidak baik semenjak kecilnya Maka timbul kasihan di dalam hatinya dan suaranya menjadi halus Nona, betapapun juga, laki-laki tinggal laki-laki Dan ku harap kau jangan terlalu salahkan mereka Kalau mereka tergila-gila dan cinta kepadamu Hal itu sebenarnya adalah salahmu sendiri Salahku siangcu bertanya dan merasa geli Baru sekarang ada orang berani menyalahkannya Karena banyak laki-laki tergila-gila kepadanya Bagaimana aku salah dalam hal itu Kasalah karena mengapa wajahmu cantik? Mengapa sikapmu menarik dan kepandainmu tinggi? Kalau kau tidak cantik, tidak menarik dan tidak liai Kukira kau akan terhindar daripada pandangan Max mesra daripada laki-laki dimanapun juga Kata Tegheng Siangcu membelalakan matanya yang bagus dan ia lalu tertawa geli Diam-diam Tegheng memandang kagum Pantas saja banyak orang lelaki tergila-gila Kalau tertawa, gadis ini begitu manis Tidak ada yang lebih manis merayu daripada ucapan laki-laki Kata Siangcu Jangankan memuji, menyalahkan juga tetap merayu Sudahlah, sobat, aku pun tidak perhuli lagi tentang pandangan match laki-laki Kau boleh memandang kepadaku sesuka caramu sendiri Asalkan jangan bersikap kurang ajar seperti laki-laki lain Kembali kehormatan Tegheng tersinggung dan timbul keangkuhannya Aku tidak mudah jatuh cinta katanya singkat Akan tetapi ketika ia memandang kepada wajah Siangcu Kembali timbul rasa kasihan di dalam hatinya Dan ia cepat menyambung kata-katanya lebih halus Karena ia merasa khawatir kalau-kalau ucapannya itu akan menyakiti hati Eh, tentu sudah banyak sekali yang menyatakan cinta kepadamu Bukan menyatakan sih tidak berani karena pedangku mereka anggap ganas Di antara mereka, hanya seorang saja yang kuanggap kurang ajar Dan pasti menjadi korban pedangku apabila aku bertemu lagi dengan dia Dia adalah bongengkiat putra dari Tung Hai Sian Jin tadi Tegheng terkejut Adiknya pun ditawan oleh pemuda kurang ajar itu Jadi agaknya gadis ini pun pernah bentrok dengan engkiat Simpatinya terhadap gadis ini makin membesar Dan ia mengambil keputusan untuk mengawani gadis ini menghadapi musuh-musuhnya Sebelum ia membuka mulut, Siangcu Sudah memandangnya dan bertanya tiba-tiba Kau sendiri hendak pergi ke manakah? Aku pun sedang merantau hendak mencari orang tuaku yang pergi dari rumah Tanpa ku ketahui kemana perginya Aku tadinya hendak pergi ke Title, kemudian aku akan ke kota Raja Lalu terus merantau ke pantai sebelah timur Gadis itu nampak tertegun Ke Title Kemudian ke pantai timur? Kau maksudkan bahwa kau hendak pergi ke pantai laut Toh Ai sekarang Tegheng yang terkejut? Demikianlah niatku Akan tetapi kalau kau menghendaki pergi ke lain tempat Aku bersedia mengawanimu Setelah berpikir sejenak Siangcu tersenyum dan berkata Sudah kukatan bahwa aku tidak mempunyai tujuan Hanya mengandalkan hati dan kaki Sekarang adakah sebagai sahabatku? Biarkan aku menurut saja kemana Kau hendak pergi Siapa tahu kalau-kalau kau yang membawa aku bertemu dengan musuh besarku itu Nona, alangkah janggalnya kalau kita tidak saling mengenal nama dan keadaan Mengapa mesti ada segala rahasia ini baru saja ia berkata demikian Siangcu menjadi marah Baik, kita berpisah di sini saja karena kau tidak mau memenuhi syaraku tadi Setelah berkata demikian, ia melompat jauh dan melarikan diri Teg Hong cepat mengejar dan menyusul gadis itu Nona, maafkan aku banyak-banyak Aku tadi kelepasan bicara Tak dapatkah kau memaafkan seorang sahabat baru lemah pulau hati Siangcu dan ia memandang tajam Sekali-kali jangan kau ulangi pertanyaanmu tadi Aku sudah mengambil keputusan tidak akan menceritakan kepada siapapun juga tentang keadaan diriku yang tidak baik Nah, cukup sekian saja Mari kita berangkut dengan hati terheran-heran Teg Hong tidak berani banyak cakap lagi dan berjalanlah kedua orang muda ini menuju ke Titli Setelah melakukan perjalanan bersama, dengan girang Teg Hong mendapat kenyataan bahwa watak dasar dari gadis itu sebetulnya baik sekali Bicara ramah dan periang pula Akan tetapi aneh sekali, kadang-kadang dengan tiba-tiba sikap itu berubah menjadi ganas Kaku dan selalu cemberut, sungguh pun dalam pandangan Teg Hong Selagi marah pun gadis ini wajahnya menjadi makin menarik dan manis Tentu saja ia tidak tahu bahwa gadis ini semenjak kecil memang mengalami nasib yang sengsara sekali Ia diculik oleh Leng Hai Lomo Semenjak kecil dididik oleh guru setengah gila dan jahat itu sehingga ia memiliki watak yang aneh Sering kali di dalam dadanya ketika ia masih kecil Terasa kedukaan besar sekali dan kerinduan yang menyesakan nafas Orang tuanya yang tak pernah dikenalnya karena ia tidak teringat lagi akan wajah mereka Rasa sayangnya hanya tercurah kepada gurunya Maka dapat dibayangkan betapa duka dan patah hatinya ketika ia melihat kekejian gurunya yang ternyata memiliki tabiat yang jauh sekali berbeda dengan dia Kalau mengingat akan perbuatan-perbuatan suhunya Ia amat benci kepada suhunya, benci setengah mati dan agaknya mau ia membunuh suhunya itu Akan tetapi kalau ia teringat kepada wajah yang menyeramkan itu Teringat akan keadaan tubuhnya yang rusak, teringat pula betapa dengan penuh kasih sayang suhunya mendidik dan merawatnya semenjak kecil Timbul hati tayang dan kasihan Pertentangan di dalam hatinya ini membuat siangcu menjadi putus harapan dan seringkali membuat ia bingung dan berubah-ubah sikapnya Ia gembira dan jernaka serta peramah apabila ia tidak teringat akan gurunya dan lupa akan orang tuanya Akan tetapi sekali ia teringat akan nasib dirinya, ia menjadi pemarah dan tukar diajak bicara Sebetulnya, ketika Teg Hang menyatakan hendak pergi ke Tit Le Telah timbul dugaan di dalam hati siangcu yang membuat dada berdebar tidak enak Pemula ini demikian perkasa, ilmu pedangnya amat mengagumkan, dan kini hendak pergi ke Tit Le Tak dapat salah lagi tentu ada hubungan sesuatu antara pemuda ini dengan Tiantek Tiamong Pendekar musuh besar gurunya yang rumahnya juga di Tit Le dan yang sudah dibakar habis-habis oleh suhunya itu Ketika mereka tiba di pintu gerbang Tit Le, dengan hati berdebar tak enak, siangcu bertanya Kau hendak mengunjungi siapakah di kota ini tidak mengunjungi siapa-siapa, melainkan hendak pulang karena memang rumahku di sini Akanku lihat sebentar, apakah orang tuaku telah kembali, di mana rumahmu ditanya demikian Teg Hang menjadi bingung Rumah? Ah, memang tadinya kami punya rumah Akan tetapi, orang jahat seperti iblis telah membakar rumah kami sampai habis Mereka adalah Lam Hai Lomo dan muridnya Oleh karena itulah ayah bundaku harusku beritahu karena mereka sedang keluar kota Kalau mereka sudah kembali, syukurlah, kalau belum aku harus meninggalkan surat pemberitahuan kepada tetangga Marilah, kalau mereka sudah kembali, akan ku perkenalkan kau kepada orang tuaku Akan tetapi, wajah siangcu telah berubah pucat sekali dan untuk menyembunyikan ini dari Teg Hang Ia berpura-pura mengusap peluh dari wajahnya dengan sehelai sapu tangan Tidak, aku tidak mau ikut kau ke sana Aku hendak mencari rumah penginapan dan ingin beristirahat sambil menunggu kau kembali, katanya Teg Hang tidak membantah Kalau begitu, biarlah aku yang mencarikan rumah penginapan terbaik untukmu Pemiliknya aku sudah kenal baik Siangcu tidak menjawab, hanya mengangguk saja Ia merasa tubuhnya lemah sekali Setelah Teg Hang mendapatkan sebuah kamar dalam rumah penginapan itu Ia segera masuk ke dalam kamar dan dari dalam kamar berkata kepada Teg Hang yang masih berdiri di luar Karena pemuda ini ketika melihat sikap gadis itu yang selalu mengerutkan kening Teg Hang mengira bahwa sudah datang lagi kemarahan dari gadis aneh itu Kau pergilah dan bereskan Urusanmu Jangan memikirkan aku di sini Teg Hang menghela nafas Baiklah, aku pergi dulu dan setelah beres urusanku Kita akan melanjutkan perjalanan ke timur Pemuda ini segera menuju ke rumahnya yang kini hanya tinggal bekasnya saja Ia mendapat kenyataan dan tetangga-tetangganya bahwa ayah bundanya belum pulang Demikian pula si Yaw yang tidak ada kabarnya Maka ia lalu cepat-cepat membuat surat untuk ayah bundanya Menceritakan segala peristiwa yang terjadi dan menyerahkan surat itu kepada seorang tetangganya Sili dan agar surat itu diberikan kepada ayah bundanya apabila mereka pulang Terima kasih telah menonton